Sekarang di HP banyak yang pasang suami istri, foto gitu Pak. Apakah itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Ada pun masalah suami istri menajap menampilkan foto orang. Masalah foto itu kan masalah kecemburuan dan masalah kewarokan saja. Ketingkatan-tingkatan orang itu istrinya. Bagi sebagian orang adalah merasa cemburu, kenapa istri aku pamerkan. Kalau bagi dia biasa saja, asalkan istrinya menutup aurot dan sebagainya, ya tidak ada masalah. Cuman yang jelas bisa jadi dia kurang cemburu, maka istrinya dipamer-pamerin. Misalnya begitu, istriku dipamerin. Tapi sah-sah aja, karena foto-foto biasa. Bukan sesuatu yang haram tidak kita akan haram. Cuman kalau bertanya sebagian bagaimana? Sebaiknya istrimu adalah hanya milikmu saja. Boleh kalau lihat kamarmu tidak pakai baju pun kan boleh. Tapi kalau depan orang jangan sampai wajahnya. Kalau Anda punya cemburu. Tapi selagi tidak haram, ya tidak kita katakan haram. Bukan sebuah keharaman. Asalkan dengan baju rapi dan seterusnya. Cuman kalau petunjuk, ya sebaiknya jangan diobral dong. Kan begitu. Selagi tidak haram, tidak perlu kita meredahkan yang tidak haram. Mungkin dari suami istri, namanya dibajang di rumahnya, sah. Foto suami istri menutup aurat rapi, tidak ada semasalah. Boleh, boleh aja. Cuman ini masalah kemuliaan. Namanya irsyad. Tingkat petunjuk. Masalah tingkat kemuliaan. Dia tidak ada masalah tidak haram, tidak dosa. Pengen lebih tinggi lagi, ya sudah dijaga. Maka yang sudah istrinya disimpan, tidak usah merendahkan juga. Astagfirullahaladzim, Ustaz gombal istrinya dipamerin. Eh, ente yang gombal. Ngapain merendahkan bukan haram kok itu. Ada sebaiknya itu congkak dalam beragama itu. Merasa kayaknya sudah punya sorga dia itu. Wah, melihat Ustaz fotonya ini istrinya. Lihat, istrinya juga menutup aurat. Masalah itu masalah kewarauan saja. Masalah, masalah, rasa cemburu saja. Orat ngeredahkan yang belum tahu. Yang pakai cadar ngeredahkan yang ini. Semuanya kadang-kadang ibadah bukan menjadikan dia semakin tawaldu. Semakin berendahkan orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini congkak beribadah. Tidak begitu. Ya, selagi tidak haram, tidak katakan. Haram kalau bertanya, sebaiknya gimana? Ya, sebabnya istrimu bukan istrimu. Istrimu privasimu. Ya, ini penasehat. Bukan mengharamkan itu. Jadi, ada. Ada rambu-rambu. Jadi, selagi sesuatu tidak haram yang disepakati, enggak perlah kita sampai merendahkan. Kita sering congkak. Entah-entah istrinya sudah bercadar. Itu melihat. Ini kiai apaan. Astagfirullahaladzim. Atau sebaliknya. melihat orang yang tidak pakai menutup aurat, langsung merendahkan. Bisa jadi dia perempuan yang menangis setiap hari, pengen menutup aurat. Belum bisa kok. Merendahkan bukan ajaran baginda. Tapi kalau kita melihat orang yang masih bermasalah, kita harus menangis sedih. Bukan merendahkan. Anda yang belum menutup aurat. Tidak boleh merendahkan yang menutup aurat. Yang menutup aurat juga tidak boleh merendahkan. Sebab merendahkan bukan cara hidup yang baik. Anda yang pakai cadar tidak boleh merendahkan dia perempuan yang pakai baju setengah badan. Yang ada, Anda penuh kasih. mengingatkan dia. Yang pakai cadar saja tidak boleh merendahkan. Yang pakai baju setengah badan. Apalagi yang belum menutup aurat, sangat tidak boleh merendahkan. Yang sudah menutup aurat. Cuma kadang-kadang sekarang tidak merendahkan. Gumbel. Bahasanya, yang penting kan hatinya. Yang kadang-kadang gitu. Yang penting hati. Berarti dia telah sombong. Menganggap hatinya paling bersih. Macam-macam. Semuanya congkak itu tidak akan baik. Yang pakai cadar congkak merendahkan. Yang tidak congkak. Congkak beragama tidak baik. Jadi, selagi tidak haram disepakati. Tidak kami tidak mengatakan haram. Kalau minta petunjuk, nanti kita beri petunjuk. Mana yang lebih bagus. Dari yang bagus, bagus, bagus. Dan yang lebih bagus. Itu saja insyaAllah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menjaga hati kita. Agar tidak sombong. Dan agar tidak mudah merendahkan orang lain. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.